Erupsi kembali terjadi di Gunung Marapi. Ini erupsi baru terjadi sekitar beberapa saat yang lalu, atau sekitar 5-7 menit yang lalu. Ini asap hitam masih mengepul pada pagi hari ini dari puncah Gunung Marapi. Erupsi Gunung Marapi, Sumatera Barat atau Sumber masih terjadi hingga hari ini Rabu 6 Desember 2023. Sejak Rabu pagi, setidaknya 6 kali Gunung Marapi erupsi. Informasi ini dikonfirmasi Kepala Kantor Sar Kota Padang, Abdul Malik. Erupsi mulai terjadi sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Barat dan terus terjadi sampai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Laporan sementara yang kami terima ada sebanyak 6 kali jumlah itu masih bisa bertambah, ujarnya. Erupsi ini membuat tim gabungan kesulitan melakukan proses pencarian satu korban tersisa. Dikutip dari Tribun Padang, erupsi Gunung Marapi kembali terjadi sekitar pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Seharusnya hari ini evakuasi satu pendaki korban erupsi pada Minggu 3 Desember 2023 dilakukan dari puncak Gunung Marapi. Namun karena erupsi hari ini, proses evakuasi terhambat. Pagi ini 50 orang, tim gabungan ditambah masyarakat setempat dan kelompok pecinta alam akan melakukan penyisiran. Penyisiran ini akan dilangsungkan ke sejumlah titik yang selama 3 hari lalu belum disisir oleh tim gabungan. Ini sebagai upaya antisipasi jika masih ada korban lainnya. Untuk diketahui, erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Minggu 3 Desember 2023 pukul 14.54 waktu Indonesia Barat itu melontarkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter dari atas puncak. Pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dalam keterangan tertulisnya menyebut erupsi terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 30 mm dan durasi sementara lebih kurang 4 menit 41 detik. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.